sekitar 20 menit kita nyeberang guys dari sana ke sini nih nih Vespa udah turun di pelabuhannya ini pelabuhan feri dan ini tanjakannya biar betul lainnya malik gak tau deh ini si putih naik atau enggak kita belum selfie selfie disini guys ini bapak yang punya rumah bapak hajir jadi aku menurut cerita warga tadi jadi itu dapurnya itu di belakang dapurnya itu kena Malaysia kita nongkong di Malaysia juga ya kita lagi nongkong di Malaysia nah ini yang bisa bilang Malaysia ini warga juga disini masih orang-orang Indonesia juga coba ini diambil batasnya mungkin karena sungai ngeliat seperti itu selfie-selfie aku mau ke batas nanti ada patok kayak gitu dia ada bendera Indonesia sama bendera Malaysia wah ini dia guys sepatung sepatung agar udah berkasa welcome asik ini berbatasnya kri harga mati kri-kri pespak dulu jenis patok perbatasan Indonesia Malaysia setgas setgasmart ambalat ambalat apaan sih itu guys setnya gak lengket ya yuk ini patok 1,2,3,4 ini keren jadi caranya biar ada yang buat kita gimana guys sedih banget kita udah selesai foto-foto disini tadi dibantuin kakak-kakak ini jadi sekarang kita udah mau menuju balik lagi ke pelabuhan kita mau menyebrang ke apa namanya ke nunukan lagi guys jadi let's go kita balik Bismillah nah guys jadi singkat ceritanya tadi aku udah foto di perbatasan Garuda sekarang aku berada di perbatasan aslinya pintu masuknya sekarang posisi kita di malaysia kita ngopi di malaysia nah ini ada kondangan itu malaysia nah tadi yang aku maksud ini tempatnya guys jadi tadi kita gak mampir kesini tadi aku mampir disini aku gak ngambil video aku lupa ngambil video cuma ada foto-foto doang tadi di handphone nah ini adalah perbatasan ya guys keren banget ada orang pandang jadi kita ngopi dulu disini guys dan disana itu ada buat menyebrang oh iya itu buat menyebrang disana guys alhamdulillah perjalanan kita ke perbatasan udah selesai dan sekarang kita mau menuju ke nunukan guys kita mau balik ke nunukan dari nunukan baru kita nyebrang ke ke apa itu namanya sungai ular sungai ular itu udah daratan sekalimatan besarnya lagi kalau ini daerah kepulauan jadi terimakasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin perjalanan oke ke sini alhamdulillah aku senang banget guys senang ke aduh gak bisa diungkapin dengan kata-kata jadi guys intinya aku senang banget jadi terimakasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan keren banget keren 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 guys gue guys kita berangkat ke apa kita berangkat ke apa itu namanya ke pelabuhan mungkin dari sini satu jaman ke pelabuhan dan satu lagi guys disini orangnya ramai ramai baik baik oke oke kita otwi penyebrangan klotok guys ini kayu itu penyebrangan klotok yang disini semoga ada kapal ya guys kapal kayu itu dia ini harga penyebrangan 64 ribu untuk satu motor satu motor satu orang guys kita belinya di loket terus di situ kapalnya ini kapal itu buat nyebrang nah guys kita mau nyebrang pakai perahu itu jadi motor kita turunin nih guys jadi sorry banget nih aku gak bisa merekam buat kita turun gak bisa megangnya guys oke let's go jadi kita oke ya jangan 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 malah dipesan nih yaa.. sekitar 20 menit kita nya berang guys dari sana ke sini nih ini pelabuhan ferry kita tadi subuh cuma ferry nya jam 5 jalannya guys jadi kita mending nyebrang luar klotoknya aja kira-kira kita udah menghemat waktu menghemat waktu tapi gak menghemat duit ya tapi cuma beda 22 ribu doang sih jadi naik klotok ini lebih mahal guys ya mahal-mahhal 20 ribu lah yaa.. parkiran oh itu dia parkirannya kalau orang siap nyekam ini guys kita prepare buat apaan nurunin motor dulu sih ya motor sana aja dulu ini Vespa udah turun di pelabuhannya ini pelabuhan ferry dan ini tanyakan biar motor lainnya gak tau deh si putih si putih naik atau enggak motor motor oke kita nyalain juga deh gak tau nih pak gak tau nih pak semoga bisa alhamdulillah guys akhirnya kita bisa naik nyalakan ya cuma gak ada yang ngerekam tapi gak apa agak serem sih jadi sekarang kita mau menuju kota Tarakan kota Nunukan kita alhamdulillah udah sampai disini dan udah selesai kita ke perbatasan ya guys ya aku mau ingatin sekali lagi buat kalian yang belum nonton tuh bisa nonton langsung di video seberang jadi ada video coba cari aja langsung guys video kita di perbatasan keren banget kita jumpa gak bohong yaudah guys aku langsung jalan ya karas banget disini ntar aku gak tunggu rupanya dimana disini aja oh iya guys ya alhamdulillah ya Allah ya Allah terima kasih ya Allah terima kasih sekali saya ya Allah sebetulnya itu Aspo hari ini capek banget ya capek sih capek-capeknya tapi ya karena dikalkan sama kesenangan banget seneng banget kan bu sama gak bisa bohong cuy kalau seneng seneng bohong let's go let's go let's go tempat tadi di subuh kita makan ini juga apa kan makan popping itu di subuh ternyata harganya sama aja harganya di kapal mending kita makan kapal tadi selamat jalan pelabuhan terima kasih tau tempat tadi neng